Pemerintah Inggris membatalkan rencana penghapusan tarif tertinggi pajak penghasilan setelah kebijakan tersebut menjadi polemik pemicu publik dan pemicu respon negatif di pasar keuangan. Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng mengakui bahwa rencana penghapusan tarif pajak 45% telah menjadi gangguan bagi upaya mengatasi tantangan ekonomi. Oleh karenanya kebijakan tersebut dibatalkan. Pasar menilai penghapusan pajak 45% yang dibayarkan atas pendapatan lebih dari 150 ribu ponseling atau sekitar 2,5 miliar rupiah dipandang sebagai aksi politis di tengah tekanan orang Inggris yang menghadapi krisis biaya hidup. Saat kebijakan tersebut diumumkan ponseling ambles ke titik terendah sepanjang masa. Kondisi tersebut juga sempat membuat asing melepas obligasi pemerintah Inggris dalam jumlah tinggi dan Bank of England mulai program pembelian sementara untuk memenangkan volatilitas di pasar keuangan. Usaha pemerintah Inggris akan mengumpulkan kebijakan U-Turns alias membatalan kebijakan pajak yang kontroversional, indeks sponsoring rebound dan mencapai posisi yang lebih tinggi terhadap dolar Amerika Serikat.